Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kepada saya sejana disini pada step ketiga ini kita akan melakukan install webuzo install webuzo ini sebenarnya sangat gampang sangat mudah mungkin tinggal mengikuti tutorial tutorial yang udah tersedia di Google Windows Oke sekarang kita akan mengkonekkan atau kita akan login ke putihnya ya sekarang kita tinggal copy dulu IP publiknya untuk kita login ke GPS nya nah ini kalian boleh menggunakan IP yang IPv4 publik IP atau dengan publik DNS IP ini beda maksudnya bebas sih mau yang ini boleh yang bawahnya ini juga enggak papa Oke sekarang kita copy yang untuk sementara saya pakai yang publik DNS ini aja ya ini saya copy terus kita buka Oh ya sebelum sebelumnya kalian harus mempunyai atau terlalu sudah install dengan putih ya putih untuk Windows misalkan nah kalian di sini download putih free SSAN telnet setelah kalian nanti install udah serisal di komputer kalian nanti kalian tinggal panggil putih gen putih gen nah ini putih gennya oke nah kita kan tadi sudah mendownload key pairnya key pair yang kita buat yang tadi nama key pairnya bebas lah itu nah itu kita harus generate dulu kita menggunakan putih key generator ini oke sekarang kita masuk ke file kita load private key yang tadi kita buat dari Amazon download terus kita masuk ke tadi masukin kalau nggak salah ke download nah disini putih private key-nya kita pilih ke all file nah ini dia tadi yang saya bikin febri awsk.pem nah ini kita open kita ini open aja terus untuk tipe parameter nya tipenya RSA terus kita langsung save private key-nya kita klik disini kita yes terus kita simpan key-nya nah untuk penamaan bebas febri oke apa aja ya febri key oke kita save ini udah selesai key yang kita tadi buat terus kita kita masuk ke putihnya 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 putih nah ini kita masuk ke putihnya bukan putih gen ya tapi putih putihnya oke sampai disini tadi kita udah copy publik DNS nya kita tinggal paste aja disini paste oke ini udah sesuai ec30150 sesuai nah setelah ini kita copy kita masuk ke sini connection SSH kita expand nah kita klik di bagian out out tekniknya nah ini kita browse kita pilih yang tadi kita udah bikin nih febri key-nya nih yang tadi kita udah generate dari keystore yang kita buat di AWS terus abis AWS kita generate lagi di putih generate-nya oke kita pilih febri key-nya open key setelah itu kita masuk lagi ke bagian session-nya tadi nah ini kita jangan lupa kita save aja soalnya nanti biasanya kita sering melakukan restart atau apa jadi nggak perlu lagi kita copy IP publiknya jadi tinggal kita save sebagai session-nya misalkan febri febri aws febri aws terus kita save nah ini ada febri aws nah setelah itu kita open oke kita yes nah login asnya sebagai centos ya usernya bukannya root tapi centos yang kita enter oke setelah oke setelah kita masuk login selesai jangan lupa untuk melakukan update pada operasi sistem si centos 7 ini tinggal ketik sudo pium update yuk update min y ini artinya kita mensetujui dan yes jadi kita nggak perlu lagi menunggu konfigurasi dari kita kita untuk melakukan yes tapi langsung secara otomatis oke kita klik enter oke nah ketika dia melakukan update ini kita cari tutorial bagaimana cara install webuzo bisa juga langsung dari webuzo nya sendiri install webuzo biasanya dia udah ada di officialnya cara install webuzo install webuzo langsung dari webuzo sendiri juga nggak apa-apa atau dari sini pun juga nggak masalah kalau seandainya dari webuzo originalnya tinggal klik google.com terus kita install 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 webuzo 107 nah disini udah ada nih langsung officialnya langsung ataupun dari sini juga nggak apa-apa sebenarnya sama aja sih soalnya sama-sama kok Hai cara install ini masih melakukan update nah semua sebenarnya untuk penginstalan cara setering kalaupun ada masalah troubleshootingnya sebenarnya semuanya ada di sini nah ini open port nya dari 202 203 204 205 dan ini cara install Oke sambil menunggu update OS nya OS contohnya kita copy dulu kode-nya kode install oke selesai untuk update-nya sekarang kita install untuk widget nya sudo yum install widget ya oke sekarang kita install download dulu file webuzo nya sudo klik kanan oke kita enter oke selesai nah sekarang kita yang bagian sini sudo chmod 0755 install 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 install.sh jadi kita enter terus tinggal sudo titik install.sh enter nah ini dia akan melakukan instalasi pada VPS kita dan ini akan memakai sedikit waktu ya jadi sementara saya jeda dulu ya oke udah selesai untuk penginstalan webuzo di VPS kita nah sekarang kita tinggal untuk login ke webuzo nya menggunakan IP address kita dan port nya si webuzo ini jeng, jeng, ini jeng, 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 kalau 30.0.150 fitur 8550 ini jeng, 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 kod 33Soft 193, jeng 1, jeng, 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 koneksinya agak sedikit lambat jadi saya ganti dulu koneksinya ke sini nah ini dia balik ke port privatnya jadi kita jangan lupa kalau seandainya posisi seperti install ini berarti sebenarnya sudah sukses cuma kesalahannya adalah ini portnya bukan port privat IP tapi portnya harus port IP publiknya 301.150.19 nah ini dia tadi kan privat IPnya nah ini setelah ini kita enter enter coba lagi eh belum koneks belum koneks enter lagi tadi ya ini enter oke untuk username ini bebas banget ya terserah mau kasih nama username siap aja disini saya coba kasih maulana nah username nya untuk addressnya juga pun bebas bebas banget at admin febri maulana.com oke untuk passwordnya jangan lupa passwordnya bebas dan gak ada minimum ataupun harus ada special character gak bebas disini tapi alangkah baiknya passwordnya melebihi daripada 6 atau 8 karakter nah ini kalau kita belum ada domain kita menggunakan IP aja ini kita copy tapi kalau kalian sudah ada domain tinggal masukin aja domain gak apa-apa nah untuk NS ini ini NS juga bebas ya karena kalau kita gak punya name saver nya biasanya sih kalau saya untuk awal pertama kali begini saya selalu menggunakan NS1 terus nama domain yang ada disini ataupun bebas sih sebenarnya itu oke terus ini NS2 nya oke seperti ini terus tinggal kita install loading untuk penginstalan ini akan memakan sedikit waktu sih sebenarnya gak terlalu lama-lama juga sih tapi ya lumayan oke tadi kita udah install apa untuk web2 nya maaf ya tadi ternyata dia ada sedikit error jadi akhirnya sebenarnya gak sih sebenarnya bukan error tapi karena mungkin koneksinya terlalu lambat jadi dia agak sedikit stuck di apa namanya penginstalannya nah setelah itu nanti kalau seandainya mungkin kalian juga mendapati yang seperti itu misalnya ketika di install dia cuma loading 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 setelah itu dia langsung berhenti tep gitu kan arti sih sebenarnya itu installannya udah selesai tapi posisinya masih di posisi yang tadi kayak semacam kita suruh ngisi username password email dan seterusnya gitu nah itu kalau seandainya masih posisinya ini kita udah selesai install udah klik ternyata masih stuck disitu kalian tinggal isi aja di portnya ini nanti kalian ubah dari tadi yang 2.0.4 jadi 2.0.2 nanti setelah itu kalian akan masuk ke system login web2 seperti ini oke kita tinggal login ke yang tadi kita udah buat ya terus jangan lupa masukin passwordnya password yang tadi kita udah buat terus kita login oke kita udah masuk ke apa nama si panel atau gak webnya hostingnya si web2 yang kita udah install di pps kita ini udah kita udah selesai nah terus kalian juga bisa ngeliat tampilan untuk download chrome nah ini kita enter aja di ipnya kita buka nah seperti ini default untuk wc page-nya nah kalau seandainya kita pengen tau apakah ini kita udah berhasil di bagian php-nya biasanya biasanya ada beberapa kesalahan sih setelah install biasanya ya biasanya tapi kita coba aja kita klik di file manager nah seperti ini a50x error jadi kita gak bisa login di file managernya biasanya yang saya lakukan adalah yang pertama ke bagian service oke mau mana login ke service nah biasanya disini saya stop dulu oke kesalahannya dimana ini apache status restart oke disini kayaknya ada kesalahan di pada apache-nya terus kita nyalain lagi apache-nya kayaknya gak bisa untuk di restart oke kita coba lagi oke tip nah itu biasanya kalau saya nyalain itu gak bisa biasanya dari apache-nya yang gak kesikit error sih maksudnya gak tau error karena apa jadi kalian tinggal masuk ke bagian yang tadi apa namanya service search ini terus kalian bisa langsung start stop di apache mungkin boleh kelima-limanya atau langsung di restart aja kelima-limanya ini setelah itu nanti kalian bisa login nah untuk loginnya ini tetap masih pakai yang untuk login ke bagian webbuzo nya oke login nah ini kita masuk ke public.html nah itu kita untuk ngetesnya kita tinggal bikin file terus kita masukin file-nya berupa php.index.php terus kita buat disini hp hi itu aja oke kita save oke nah kita bisa ngetes disini hi berarti artinya kita order connect ke bagiannya di php ini di public.html oke sampai sini selesai kalian bisa melakukan ataupun mengeksplorasi dari webbuzo cipanel ini mudah-mudahan tutorial ini sangat membantu dan mudah-mudahan tutorial ini mudah untuk dipahami bila ada pertanyaan atau sekiranya lanjutan dari video tutorial ini mengenai bagaimana untuk menyetting domain dan bahkan nanti kita menginstall wordpress mungkin nanti video selanjutnya oke terima kasih banyak jangan lupa untuk subscribe jangan lupa untuk like juga dan bagikan ke teman-teman kalian oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh